Kapolsek Kapetakan sekaligus Ayah Eki, Ibtu Rudiana resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina, Hadi Saputra yang diwakilkan oleh kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, pada Rabu, 17 Juli 2024. Selain kuasa hukum, pelaporan ini juga dihadiri oleh keluarga Hadi Saputra dan mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Adapun pelaporan ini dilakukan setelah sebelumnya saksi A.F. dan Deddy juga dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Rabu, 10 Juli 2024. Lalu, saksi lainnya yaitu Ketua RT Abdul Pasren dan anaknya, Abdul Khafi juga sempat dilaporkan ke Bareskrim pada 30 Juni 2024 lalu. Sehingga, pelaporan kepada Ibtu Rudiana adalah pelaporan ketiga yang dilakukan pihak terpidana kasus Vina. Deddy berharap Bareskrim segera memproses seluruh laporan agar ketika terlapor terbukti, maka putusan tersebut dapat digunakan terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali, P.K. Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Hadi Saputra, Jutek Bongso menuturkan Ibtu Rudiana tidak hanya dilaporkan terkait dugaan keterangan palsu dalam kasus Vina, tetapi juga melaporkan dugaan penganiayaan oleh mantan kanit narkoba Polresta Cirebon tersebut. Sementara, ketika ditanya terkait alasan hanya Hadi Saputra yang melaporkan, kuasa hukum lainnya, Roeli Panggabean mengungkapkan bahwa terpidana lain baru sebatas saksi. Namun, dia juga mengungkapkan bahwa masih adanya kemungkinan terpidana lain untuk melapor ke Bareskrim. Sebelumnya, Jutek Bongso juga mengungkapkan pihaknya secara resmi sudah melaporkan saksi AF dan DD ke Bareskrim Polri. Adapun pelaporan terhadap mereka terkait dugaan kesaksian palsu dalam kasus Vina dan Eki. Jutek mengatakan pihaknya membawa deretan bukti untuk pelaporan AF dan DD. Dia mengungkapkan pihak Bareskrim Polri sudah menyatakan berkas pelaporan yang diberikan dinyatakan lengkap. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.